Selamat datang di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia maupun luar atau dalam negeri Oke guys, kali ini aku akan membahas daftar 28 tim Liga 2 2023-2024 Liga 2 resmi dibuka, berikut tim yang menjadi peserta Oke, sebelum kita ke pembahasan daftar 28 tim Liga 2 Langkah baiknya teman-teman tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Abilku Oke, kita langsung saja ke pembahasan daftar 28 tim Liga 2 musim 2023-2024 Cikidau Oke, yang pertama ada Bekasi Citi, Stadion Patriot Candabaka, kapasitas 30.000 pemain Selanjutnya ada Delta Sido Harjo, Stadion Gelora Delta, kapasitas 35.000 penonton Selanjutnya ada Gersik United, Stadion Gelora Joko Samundro, kapasitas 40.000 penonton Selanjutnya ada Kalteng Putra Palangkaraya, Stadion Tuah Pahoy, kapasitas 5.000 penonton Selanjutnya ada Karo United, Stadion Taladan, kapasitas 20.000 penonton Selanjutnya ada Nusantara United, Stadion Mohamad Subroto, kapasitas 20.000 penonton Selanjutnya ada Persikat Tegal, Stadion Trisanja, kapasitas 10.000 penonton Selanjutnya ada Persela Lamongan, Stadion Surabaya, kapasitas 16.000 Selanjutnya ada Perserang Serang, Stadion Maulana Yusuf, kapasitas 15.000 penonton Selanjutnya ada Persewar Biak Numfor, Stadion Mandala, kapasitas 30.000 penonton Selanjutnya ada Persib Balikpapan, Stadion Batakan, kapasitas 40.000 penonton Selanjutnya ada Persijap Jepara, Stadion Gelora Bumi Kartini, kapasitas 20.000 penonton Selanjutnya ada Persikap Bandung, Stadion Sijalak Harupat, Bandung, kapasitas 27.000 penonton Selanjutnya ada Persijap Pati-Pati, Stadion Yayokusuma, kapasitas 20.000 penonton Selanjutnya ada Persipal Paluk, Stadion Gawalise, kapasitas 20.000 penonton Selanjutnya ada Persipura Jayapura, Stadion Lukas NMB, kapasitas 40.263 penonton Selanjutnya ada Persiraja Bandache, Stadion Harapan Bangsa, kapasitas 45.000 penonton Selanjutnya ada Persijap, Stadion Wijaya Kusuma, kapasitas 20.000 penonton Selanjutnya ada Persijap, Stadion Baharudin Sirigar, kapasitas 15.000 penonton Selanjutnya ada Persijap Yogyakarta, Stadion Mandala Trida, kapasitas 35.000 penonton Selanjutnya ada Persikas KC Cimahi, si Jalak Harupat, Stadion kapasitas 27.000 penonton Selanjutnya ada Persikas MS Medan, Stadion Taladan, kapasitas 20.000 penonton Selanjutnya ada Persikas Riau Bakan Baru, Stadion Riau Utama, kapasitas 44.000 penonton Selanjutnya ada Semen Padang, Stadion Haji Hagus Salim, kapasitas 20.000 penonton Selanjutnya ada Sriwijaya Palembang, Stadion Bumi Sriwijaya, kapasitas 6.000 penonton Selanjutnya yang terakhir ada Sulut United Manado Stadion kabat, kapasitas penonton 10.000 penonton Oke, itu tadi 28 tim Liga 2 2023-2024 Semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share Sub indo by broth3rmax